Ukraina sebelumnya menuduh Israel berpihak pada Rusia dengan gedok netralitas. Pernyataan itu langsung mendapat tanggapan keras dari Israel. Duta besar Ukraina untuk Israel, Yevgeny Kornijuk, akan dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Israel. Pemanggilan dilakukan untuk memberikan teguran resmi kepada Kornijuk. Langkah tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Israel Eli Chohan saat konferensi pers pada Minggu 25 Juni 2023. Sebelumnya, Kornijuk menuduh Israel berpihak pada Rusia dengan gedok netralitas. Ia juga menyentil serangkaian peristiwa kontroversial yang telah terjadi sejak awal 2023 bersama dengan hampir tidak adanya bantuan kemarusiaan ke Ukraina. Terdekat hal itu, Chohan memastikan pihaknya berdiri bersama Ukraina sejak awal perang dengan Rusia hingga hari ini. Bahkan secara terbuka mendukung integritas teritorial hingga kedaulatannya dan memilih untuk mengutuk Rusia di forum internasional. Meski tak mengirim bantuan senjata, Israel mengirim bantuan kemanusiaan ke Ukraina dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara alasan tak dikirimnya senjata lantaran Israel takut peralatan tempur tersebut akan berakhir di negara lain.